Di hutan lebat, seekor penguasa hutan mengawasi dengan mata yang tajam Dia adalah pelindung dan pengayom bagi satu kawanan Dada yang gekar, tangan yang kokoh, muka yang sangar, mampu membuat ciu nyali lawan Bulu peraknya pun berkiloan, meski kuat dan gagah, dia juga penuh dengan kasih sayang Sebuah lambang keberanian yang berpadu dengan keindahan alam Inilah Gorilla Silverback Gorilla adalah anggota keluarga Hominidae Hominidae adalah keluarga primata yang termasuk spesies manusia yaitu Homo sapiens Yang merupakan satu-satunya anggota yang masih hidup dari genus Homo Berdasarkan penelitian genetika dan genomika Manusia memiliki kemiripan genetik sekitar 98-99% dengan Gorilla Ini berarti sebagian besar dari urutan DNA kita sangat mirip dengan Gorilla Jadi keluarga terdekat manusia dalam bentuk hewan ya keluarga Hominidae ini Masih saudara kalian mereka ini bro? Pernah hasilaturahmi gak kalian? Gorilla dalam dunia dibagi menjadi dua Yaitu Gorilla Barat dan Gorilla Timur Gorilla Barat dibagi juga menjadi dua Yaitu Gorilla Barat Laut Rendah dan Gorilla Barat Laut Pegunungan Gorilla Barat Laut Rendah adalah yang paling banyak untuk saat ini Mereka ditemukan di hutan hujan, daratan rendah di Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo Gorilla Barat Laut Pegunungan adalah spesies yang sangat langka dan sudah dalam kondisi kritis terancam punah Mereka ditemukan di sejumlah kecil pegunungan di perbatasan antara Nigeria dan Kamerun Kok kayaknya mirip ini bro? Bedanya di mana ya? Perbedaannya adalah Gorilla Barat Laut Pegunungan memiliki moncong yang lebih panjang dan kepala yang lebih kecil dibandingkan dengan Gorilla Barat Laut Pegunungan Gorilla Timur juga dibagi menjadi dua Yaitu Gorilla Gunung Timur dan Gorilla Gunung Gorilla Gunung Timur mereka hidup di hutan hujan, daratan rendah di Republik Demokratik Kongo Sementara Gorilla Gunung ditemukan di pegunungan Ruanda, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo Jadi Gorilla Silverback termasuk sebagai Gorilla Gunung Nama Silverback berasal dari punggung jantan dewasa yang ditutupi oleh rambut berwarna perak yang khas Terutama pada jantan alfa dalam sebuah kelompok Yang paling mencolok dari ciri fisik Gorilla Silverback adalah warna rambut perak yang menutupi punggung dan bahu mereka Warna perak ini disebabkan oleh akumulasi rambut abu-abu atau putih di punggung dan puncak tubuhnya seiring bertambahnya usia Kalau manusia disebut dengan uban Sementara itu bagian perut, lengan, dan kaki cenderung berwarna hitam Gorilla Silverback adalah primata terbesar di dunia Dengan ukuran tubuh yang sangat besar, berotot, dan cukup sangar Gorilla Silverback jantan memiliki ukuran mencolok yang lebih besar daripada betina dan gorila muda Mereka dapat mencapai tinggi sekitar 1,5 hingga 1,8 meter saat berdiri tegak dan memiliki berat badan antara 135 hingga 200 kilogram Gorilla Silverback memiliki cakar besar yang kuat, terutama pada tangan depan mereka Cakar ini berfungsi sebagai alat untuk merobek dan merampas makanan, serta sebagai alat pertahanan jika diperlukan Seperti semua jenis gorilla, gorilla Silverback juga memiliki gigi besar dan kuat Gigi-gigi ini membantu mereka mengunyah makanan yang cukup keras seperti daun, batang, buah-buahan, dan biji-bijian Gigitan gorilla termasuk dalam kategori yang kuat dan dapat menyebabkan cedera serius jika digunakan dalam situasi pertarungan ataupun pertahanan Kekuatan gigitan gorilla Silverback diperkirakan berkisar antara 1.300 hingga 1.500 PSI Bandingkan dengan kekuatan gigitan manusia yang rata-rata diperkirakan hanya sekitar 150 hingga 200 PSI Kalau gak percaya silahkan tanding Habis kamu yang gigit gorilla, gantian, gorilla yang gigit kamu Siapa kira-kira yang dilarikan ke rumah sakit Gorilla Silverback hidup dalam kelompok sosial yang kompleks yang disebut dengan kelompok harem Kelompok ini terdiri dari satu jantan Silverback Dominant, beberapa betina, dan keturunan mereka Silverback Dominant bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan kelompok Mereka juga bertugas mempertahankan wilayah mereka dari ancaman jantan lain Walaupun memiliki postur yang sangar, gorilla Silverback bukanlah hewan karnivora Jadi kalau opasan sama hewan ini, janganlah takut bro Kalian gak akan dimakan kok, hanya dibanting Gorilla Silverback adalah hewan herbivora vergetarian Sebagian besar makanannya terdiri dari berbagai jenis tumbuhan seperti daun, batang bambu, batang pisang, buah, dan serat tanaman lainnya Sesekali bosen ya, mereka juga memakan serangga Terutama koloni semut sebagai pemenuhan kebutuhan protein Karena makanannya rendah kalori, maka gorilla Silverback harus makan banyak sebagai asupan yang substansial Untuk mempertahankan tubuh mereka yang besar dan berotot Hari-harinya dihabiskan untuk mencari makanan sepanjang hari Ya iyalah, tak mungkin juga suruh main Mobile Legends Anak gorilla Silverback sangat bergantung pada ibu mereka untuk perawatan dan perlindungan Mereka akan tetap dekat dengan ibu mereka dan mengikuti gedi belakangnya saat bergerak di hutan Ibu gorilla sangat penuh perhatian terhadap anak-anaknya Dan akan merespon dengan cepat jika mereka membutuhkan bantuan atau merasa terancam Selama tumbuh dan mengembangkan diri, anak-anak gorilla Silverback belajar mencari makanan dan mengamati gorilla dewasa dalam kelompoknya Anak-anak gorilla Silverback senang bermain Mereka suka berlarian, bermain-main di pohon atau di tanah Bermain-permainan kasar dengan sesama anak gorilla dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka Bermain membantu mereka mengembangkan keterampilan motorik, sosial, dan kognitif Apabila ada yang mati dalam suatu kelompok Reaksi gorilla Silverback terhadap kematian anggota kelompoknya dapat bervariasi Mereka menyentuh, mencium, dan mengusap-usap anggota kelompok yang mati tersebut Ada juga yang memukul tanah sebagai bentuk reaksi dari kesedihan Bahkan ada juga yang menangis bro Sudah kayak manusia hewani Gorilla juga sering terlihat memukul-mukul dada Ini adalah ciri khas dari spesies gorilla Kukulan dada biasanya terjadi ketika gorilla merasa terancam Atau ingin menunjukkan keberanian dan kekuatannya kepada lawan Selain itu, perilaku memukul dada adalah cara yang efektif Untuk menegaskan kepemimpinannya Dan mempertahankan kedudukannya dalam suatu kelompok Populasi gorilla secara keseluruhan terancam punah Karena habitat alaminya yang semakin berkurang Akibat pengundulan hutan, perburuan ilegal, dan gangguan manusia lainnya Namun berkat upaya konservasi yang berkelanjutan Dan kesadaran tentang pentingnya melindungi spesies ini Beberapa langkah telah diambil untuk memperkuat populasi mereka Dan memastikan kelangsungan hidupnya Kehadiran gorilla silverback adalah pengingat bagi kita sebagai manusia Tentang tanggung jawab kita untuk melindungi alam Dan keseluruhan keanekaragaman hayati yang ada di bumi Upaya pelestarian gorilla penting nih bro Sebagai bagian dari upaya global untuk melestarikan alam Buat generasi mendatang Oke bro, sekian dulu perjumpaan kali ini Jangan lupa Like, comment, and subscribe Seperti biasa, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh